Intro Mari saya berbicara kepada mereka-mereka yang dewasa rohani Yang menganggap dirinya sudah lama melayani Tuhan Dan mereka yang berpikiran sudah menguasai firman Tuhan Dan bahkan menjadi pengajar Ramai diantara pengikut Kristus ya Murid Kristus yang sudah lama bahkan penuh roh pulus Jarang-jarang berdosa bahkan tidak kelihatan berbuat dosa Melalui tubuh, melalui kedagingan kita Karena mereka sudah dewasa dan dapat menguasai hawa nafsu mereka Dan mereka dibentuk oleh pengajaran-pengajaran firman Tuhan Tetapi ramai juga diantara mereka ini Yang masih berbuat dosa secara emosi dan cara berpikiran Jadi kita juga harus menjadi sempurna Kita harus berhenti, berbuat dosa, bertobat daripada kedagingan, perbuatan-perbuatan daging Tapi lebih daripada itu berhenti, berdosa melalui cara berpikiran kita Bagaimana kita harus mengubat persepsi kita Mengubat cara kita berpikir Alkitab mengatakan Rasul Paulus menulis dalam Roma Pasal yang ke-12 Ayat yang pertama Dia katakan Karena itu saudara-saudara Demi kemuran Allah aku menasihkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persambahan yang hidup Yang kudus, yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Pembaharuan akal budimu Sehingga kamu dapat membedakan mana kenal Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Haleluya Ubahlah cara pikiran akal budimu Itu maknanya bertobat Bagaimana? Melalui pembacaan firman Tuhan Renungan firman Tuhan Jangan menonton film-film yang purnuh Televisi yang purnuh Jangan mendengar Bahkan jangan biarkan telingamu Dan matamu melihat Membaca perkataan Bahkan ia membangkitkan hawa nafsu Melalui pikiran kita Sebab mata itu harus dijaga sempurna Dan hanya melalui renungan firman Tuhan Kita akan dapat melakukannya Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam Kata Pus Mazmul Dalam nama Yesus Amin Do subscribe to my YouTube And press like Thank you God bless you